Menteri Perdagangan, saya sedih petani jual sawit ke Malaysia. Belum lama ini viral di media sosial terkait para petani menjual tandan buah segar TBS kelapa sawit ke Malaysia yang diangkut menggunakan truk dan perahu. Terkait hal tersebut, Menteri Perdagangan Julkifli Hasan atau Julhas mengungkapkan keprihatinannya. Ada yang terjadi dalam beberapa hari ini membuat kami sedih. Petani sawit TBS itu harganya di bawah Rp1.600 per kilogram. Bahkan ada yang di bawah Rp1.000 per kilogram. Tentu ini kami prihatin. Oleh karena itu kita cari cara agar ini bisa selesai, kata Julhas di Jakarta, Rabu 6 Juli 2022. Julhas mengatakan masalah penjualan TBS ke Malaysia terjadi karena pabrik-pabrik minyak sawit memiliki kendala memasarkan produksinya. Hal ini membuat TBS petani tidak bisa diserap di dalam negeri akibat tangki pabrik yang masih penuh. Tapi kalau tangkinya masih penuh, membeli juga pastinya sedikit karena nggak bisa mengolahnya. Saya juga sedih lihat petani kita mempertaruhkan dirinya membawa atau menjual TBS ke negara tetangga, Malaysia. Yang dekat mungkin bisa, tapi kalau yang jauh bagaimana, kata Julhas. Di sisi lain, Julhas meminta agar pabrik membeli TBS dengan harga Rp1.600 per kilogram. Namun, Menteri Perdagangan ini menyadari hal ini akan membuat pengusaha membeli TBS dalam jumlah lebih sedikit karena terbatasnya keuangan perusahaan. Kuncinya adalah distribusi. Dan harga TBS itu terkait dengan kelancaran ekspor. Kalau ekspornya lancar, pabrik-pabrik TBS tangkinya kosong dan bisa membeli sawit rakyat. Kalau sawit banyak yang membeli, hukum pasar sedikit demi sedikit harganya akan naik, ujar Julhas. Sementara itu, PLT Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, DMSI, Sahat Sinaga mengatakan rendahnya rasio DMO dan juga persetujuan ekspor membuat stok CPO dalam negeri menumpuk. Pada Juni 2022, stok tangki CPO mencapai 6,2 juta ton atau 100%. Seharusnya bisa normal kembali di akhir Juli 2022 dengan rasio PE-CPO sebesar 8,5 kali lipat. Stok tangki penuh. Kalau ini tidak berjalan, maka pengambilan TBS kurang. Saya perkirakan rasio 1 banding 8, 5 dalam 2 bulan selesai. Sehingga bisa kita tarik TBS. Ujar Sahat. Tribunus, bahan artikel untuk video ini kami cuplik dari artikel yang diterbitkan oleh Kompas.com pada 6 Juli 2022 dengan judul Menteri Perdagangan Julhas, titik 2, saya sedih, petani jual sawit ke Malaysia.